Hai guys, kemarin kita sudah ngebahas Perang Salib yang keempat. Ternyata ceritanya gak sampai itu doang loh. Kali ini kita akan ngebahas Perang Salib yang kelima. Yuk tunggu apa lagi update pengetahuan kamu di AdNow, AdSend Knowledge. Perang Salib kelima mendapat tempat khusus di kalangan umat Kristiani sebab terjadinya beberapa peristiwa luar biasa di dalam periode ini. Perang yang terjadi antara tahun 1217 hingga 1221 ini bahkan sampai diikuti oleh ribuan anak-anak yang ikut berpartisipasi setelah mengalami penglihatan spiritual. Fenomena ini tentu menunjukkan adanya tingkat kegembiraan dan antusiasme tinggi dari sebagian umat Kristen untuk bergabung dalam misi suci meskipun mungkin tanpa persiapan atau dipimpin oleh orang yang tepat. Meskipun tidak dianggap sebagai terobosan signifikan dalam ambisi kepausan, Perang Salib kelima dianggap sebagai kekalahan besar bagi misi kekristenan. Lalu nih guys, bila Perang Salib kelima ini berhasil menarik banyak sukarelawan untuk bergabung, tapi kenapa ya masih belum ada hasil mengembirakan ya guys? Perang Salib kelima seringkali juga disebut sebagai Perang Salib Pueri. Istilah ini merujuk pada sebuah peristiwa dalam sejarah Eropa di abad ke-12 di mana sekelompok pengembara yang disebut Pueri melakukan perjalanan dengan tujuan untuk melakukan Perang Salib. Istilah Pueri sendiri tidak secara khusus merujuk pada anak-anak, melainkan mengacu pada orang-orang miskin dan naif dari wilayah Perancis Utara dan Jerman pada abad pertengahan. Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang terinspirasi oleh keyakinan agama dan idealisme yang mungkin termasuk anak-anak di dalamnya, tetapi juga turut serta sekelompok dewasa muda dan bahkan beberapa orang dewasa. Perjalanan mereka tidak terorganisir dengan baik dan seringkali dilakukan secara impulsif, tentunya tanpa persiapan yang memadai. Para pengembara ini melakukan perjalanan dengan harapan untuk membebaskan tanah suci dari kekuasaan muslim dan untuk mendapatkan berkat spiritual dalam proses perjalanannya. Perang salib pueri juga sering dianggap sebagai fenomena yang menyoroti kegelisahan atau ketidakstabilan sosial serta keimanan yang mendalam di bunua Eropa pada masa itu. Gelombang pertama pueri yang dipimpin oleh Nicholas, seorang pengembala dari Jerman, dimulai pada musim semi tahun 1212. Mereka bergerak menuju Italia dengan membawa lambang salib Kristen yang menghubungkan kelompok ini dengan gagasan perang salib. Sekitar 7.000 pueri tiba di Genoa pada bulan Agustus, tetapi upaya mereka untuk melakukan perjalanan ke tanah suci gagal ketika mujizat yang diprediksi oleh Nicholas tidak terjadi. Beberapa dari mereka kembali ke rumah, beberapa pergi ke Roma, dan yang lain mengikuti jalur Rhone ke Mersi, di mana mereka mungkin dijual sebagai budak. Nah guys, gelombang kedua pueri terjadi pada bulan Juni di tahun yang sama dan dipimpin oleh seorang pengembala muda bernama Stephen dari Klua, dekat dari desa Chateau. Ia mengklaim telah membawa surat dari Yesus kepada Raja Perancis dan berhasil mengumpulkan sekitar 30.000 orang. Setelah tiba di Saint-Denis, dia dilaporkan telah melakukan mujizat. Menariknya nih guys, Raja Philippe II dari Perancis dan juga Dewan Universitas Paris justru memerintahkan kelompok tersebut untuk pulang dan banyak juga dari mereka yang akhirnya mengikuti perintah tersebut. Berbicara tentang keterlibatan dari kelompok anak-anak yang bergabung ke dalam misi Perang Suci ini tentunya agak sedikit mengagetkan ya Sobat Edson. Nah, anak-anak yang terlibat ini umumnya berusia antara 6 hingga 14 tahun dengan mayoritas dari mereka berusia sekitar 12 tahun. Anak-anak ini dikirim ke dalam dua gelombang awal Perang Salib Anak-anak yang terjadi pada abad ke-13. Meskipun tanggal pastinya mungkin sulit dipastikan karena ada berbagai catatan yang bertentangan Perang Salib Anak-anak pertama terjadi sekitar tahun 1212 sementara gelombang kedua terjadi sekitar tahun 1217. Menurut legenda nih guys, gelombang pertama simpatisan anak-anak ini dipicu oleh seorang anak laki-laki Perancis berusia 12 tahun yang mengaku menerima kunjungan dari Yesus Kristus. Dalam penglihatannya, Yesus meminta dirinya untuk menulis surat kepada Raja Perancis agar memulai Perang Salib untuk merebut kembali kota suci Yerusalem. Pada kunjungan yang kedua, Yesus memerintahkan anak tersebut untuk melakukan Perang Salib dengan dirinya sendiri melalui dukungan teman seusianya. Pada waktu bersamaan, seorang anak Jerman juga mendapatkan perintah serupa dari Yesus untuk mengumpulkan anak-anak yang lain dan pergi menjelajahi lautan luas menuju Yerusalem. Dalam perjalanan mereka, kelompok ini melewati banyak kota dan desa setempat. Mereka bertahan hidup dengan mencuri makanan. Namun guys, banyak juga dari mereka yang meninggal karena kelaparan atau bahkan tidak ikut melanjutkan perjalanan. Menariknya nih guys, terdapat sekitar 2.000 anak-anak dan 200 orang dewasa yang pada akhirnya dapat mencapai kota Nisse di Perancis. Nah, cerita penglihatan dari misi suci yang melanda kelompok usia muda ini masih berlanjut. Dikisahkan bahwa mereka sempat menghabiskan waktu selama 2 minggu untuk berdoa agar lautan terbelah menjadi dua sehingga mereka bisa dengan mudah berjalan menuju ke Yerusalem. Tentu saja nih guys, tidak terjadi apa-apa setelahnya. Dua pedagang setempat yang merasa kasihan terhadap mereka lalu menawarkan tujuh kapal yang dapat digunakan untuk pergi ke Tanah Suci melalui jalur laut. Anak-anak ini pun naik ke kapal dan ikut berlayar. Namun sekitar 600 dari mereka tewas dalam kecelakaan kapal di Sardinia. Meskipun demikian, lima kapal berhasil mencapai tujuannya di Alexandria, Mesir. Sayangnya, anak-anak tersebut justru menjadi korban perdagangan manusia dan dijual sebagai budak oleh para pedagang yang menawarkan mereka jalan pintas ke Tanah Suci. Sementara menurut laporan sejarah sendiri, tidak diketahui apakah orang Jerman dan anak-anak Perancis ini melakukan perjalanan secara bersama atau berpisah. Sebenarnya nih guys, setelah kegagalan Perang Salib keempat, Paus Innocentius III sempat memerintahkan Perang Salib kelima untuk merebut kembali Yerusalem dari Kekaisaran Ayubiah. Hal ini diresmikan melalui dekade Kuya Mayor pada tahun 1213. Namun, banyak satria Perancis yang kala itu menolak untuk bergabung karena sedang terlibat konflik dalam negeri melawan ajaran kelompok katarisma. Gerakan katarisma adalah gerakan keagamaan yang muncul di Eropa Barat pada abad ke-12 dan ke-13. Mereka dipandang sebagai sesat oleh gereja katolik Roma karena keyakinan mereka yang dianggap menyimpang dari ajaran resmi gereja pada saat itu. Katarisma menolak banyak aspek ajaran katolik termasuk sakramen gereja dan otoritas klerus. Gerakan ini dikecam dan diperangi oleh gereja katolik yang melihatnya sebagai ancaman terhadap otoritas dan dogma resminya kala itu. Meskipun demikian, Raja Andrew II dari Hongaria dan Adipati Leopold VI dari Austria berhasil mengumpulkan sekitar 32.000 tentara salib. Menariknya nih guys, untuk membiayai misi Perang Salib ini, Raja Andrew II harus sampai menjual harta berharga dan bahkan mahkota Permaisuri Hongaria milik kerajaan. Ia juga mengambil banyak pinjaman dari beberapa rumah dagang besar di Italia. Singkatnya, setelah melalui beberapa persiapan teknis, pasukan salib ini berangkat dari pelabuhan kota Flardingen pada tanggal 27 Mei 1217. Mereka berlayar dengan formasi 300 kapal yang tentunya menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan misi tersebut. Setelah perjalanan selama 16 hari, pasukan tentara salib berhasil mencapai kota pesisir Akre di Mediterania. Di tempat ini, mereka mengadakan rapat Dewan Perang Pertama yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Raja Andrew II, Leopold VI, Hugh I dari Cyprus, Pangeran Bohemen IV dari Antioquia, dan juga tiga Tuan Ordo Theutonik serta termasuk diantaranya ialah Raja John Brienne dari Yerusalem. Tujuan dari Dewan ini adalah untuk merencanakan strategi bersama dalam upaya menyelamatkan tanah suci dari tangan umat Islam dengan fokus pada memerangi kaum Ayyubit di Sulia. Pasca konsolidasi politik di Dewan Perang, kelompok tentara Kristen ini lalu bergerak ke arah selatan menuju pegunungan dekat Akre dan berkemah di luar wilayah Rikardana. Beberapa ekspedisi yang lain juga dikirim untuk mencari bantuan logistik dan perbekalan bagi tentara. Nah guys, di antara tanggal 4 dan 10 November, pasukan tentara salib bahkan sempat menjelajahi beberapa titik strategis yaitu di sekitar kastil di Gunung Tabor, Laut Galilea, dan Fort of Jacob. Tujuannya adalah untuk memahami medan perang sebelum nantinya mereka melancarkan serangan terhadap kaum muslim. Ketika tentara salib mulai bergerak, mereka juga menguasai pemukiman setempat di sepanjang perjalanan dan termasuk merampas sejumlah besar harta rampasan. Menariknya nih guys, mereka masih sempat mengunjungi situs-situs suci seperti Kapernaum dan Sungai Yordan. Sehingga perjalanan ini dapat dikatakan sudah memenuhi aspek spiritual dari janji perang salib mereka itu sendiri. Pada tahun 1218, pasukan bantuan datang dan tiba di bawah komando Oliver dari Cologne, Leopold VI, dan juga John dari Brienne. Mereka memutuskan untuk menyerang pelabuhan Mesir di wilayah Damita, tepatnya di muara Sungai Nil. Pengepungan Damita ini berlangsung cukup lama dan sulit sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak tentara salib dan muslim. Singkatnya, Damita memang berhasil didaklukan dan perang salib kemudian diarahkan menuju ke kota Cairo. Namun, adanya konflik internal di antara tentara salib dan juga dampak dari penundaan serangan selama dua tahun menuju Cairo membuat misi mereka berakhir dengan kegagalan. Sebab pada saat akhirnya mereka berhasil mencapai Cairo di tahun 1220, pasukan muslim di bawah Sultan Al-Khamil berhasil menyusun strategi defensif dan menyerang tentara salib dengan jumlah cukup besar. sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. Seolah belum cukup, tentara salib juga dihadapkan pada kejadian yang tidak terduga ketika terjadi banjir besar di Sungai Nil dan membuat mereka tenggelam di bawah beban baju besi mereka sendiri. Nah gimana guys? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial at sender.id Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam Tintar!